Intro Sebelum saya bersama teman saya yang dari IndyCook akan menelusuri Veto dan area kuburan dan pemirsa silahkan dengarkan dulu aroma malam aroma situ kandang babi ketika malam hari silahkan saksikan dan dengarkan sendiri suara-suara yang ada dari sekitar kandang babi mulai dari binatang ya tadi ada suara gembrosok di belakang saya tidak tahu nanti kita coba terusuri jadi ini jadi saya mengajak Anda untuk melihat-lihat kondisi malam di sekitar kandang babi ini nanti ceritakan dulu pemirsa apa yang dilihat kalau dari sekitar setunya mungkin ada sesuatu yang di mana? di belakang? di setunya? di setunya? di sini? di sini? apa? bagian sana? atau di daratan? iya di seputar yang sudah kita lewatin dan air di setunya? ya di sini di sini tuh kebanyakan perawakan tua semua ya jadi dari anak kecil, kakek-kakek, nenek-nenek di sini ada di sini tuh yang bikin serem itu ada orang berubah wujud jadi banyak banget berubah wujud maksudnya dia dia tuh kayak manusia gitu tapi nggak kelihatan tapi dia berubah wujud gitu kadang ada yang tadi ngelayang-ngelayang cuma nggak kelihatan kali ya ada yang ngelayang-ngelayang terus di sini juga ada perempuan ini perempuannya cantik tapi dia sebenarnya tua gitu gitu sih, jadi kurang lebih ya penampakannya nggak nggak apa namanya susah sih saya jelasin gitu ya memang untuk indigo biasanya memiliki kemampuan melihat yang kasat mata kalau saya memang tidak mampu tadi temen satu kru merasa merinding saya kebetulan masih kuat sampai sekarang semua kuliah sampai kuat sampai nanti tetap kuat kita akan bergerak memasuki area huburan siap, kurang semua siap, kurang semua terima kasih di sini ya dari kita akan lihat dari sebelah kanan bisa dipokuskan secara lebih secara ya ini ada kuburan yang baru ada warga yang baru dimakamkan jadi gimana ada sesuatu yang ada-ada nggak kuat gimana maksudnya bukan nggak kuat nih kuat banget ya aduh kekuatannya bisa ceritain ya aduh jadi kekuatannya disini tuh kuat banget ya itu disitu ada orangtua disitu tuh di pohon itu itu dia ngumpet disitu itu mukanya kalau kita bilang tuh kayak leg hidung jadi hidungnya agak panjang ya ini dia serem banget loh ini nggak main-main jadi ketika dia sebenarnya dia udah tahu kita mau kesini cuman dia bilang jangan ganggu itu kurang lebih gitu sih tapi tadi sekilas ada perempuan nenek-nenek tapi nenek-neneknya itu bongkok ya atau kita segini kali ya sekitar sedadal dia bongkok jalannya eh kurang lebih gitu yang bikin serem itu serem banget terus disini kalau kita bilang ada kayak babi tapi babinya hitam hitam babi kayak babi-babi ada tiga babi disini jadi tiga babi ini fungsinya kita mungkin entah apa nggak ngerti juga sih saya nggak berani komunikasi soalnya ya dari apa yang dilihat dari memang saya tidak melihat secara langsung tetapi andai kata memang ada tanda-tanda bahwa kita tidak boleh lebih jauh untuk mengenal sosok-sosok halus yang ada di sini setu ini disebut ada babi warna hitam ada kayak babi dan ini babinya bedalah bukan babi kayak biasa tapi ini babinya parah gitu apa sih semacam apa ya manusia babi maksudnya kayak dia tuh jadi babi paham nggak maksudnya bahasanya tuh apa ya iya saya jadi merinding tetapi oke saya pastikan dulu amankan dulu ke luar udah 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 nggak apa aja jadi kita disuruh kelar yuk dimintani kali ya udah yuk tempat tadi lagi yuk fokus 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 ini tempat ini ya di sini ya bukan bukan di sini yakin di sini tadi kita makan di sini lihat mencium bau nggak mencium aduh jangan sampai sini dong mau sini kita sekat aja deh di sini di depan sini bisa-bisa 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 gue senterin dulu senterin dulu baik, tim sudah keluar karena memang ada permintaan untuk keluar dari area selamat menikmati